Namo Thassa Bhagavato Arahato Sama Sambut Thassa Namo Thassa Bhagavato Arahato Sama Sambut Thassa Selamat sore atau selamat malam para Romo, Ramadi, saudara-saudari sekalian Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan perbincangan kita Atau pembahasan kita tentang Karania Metasuta Untuk melanjutkan pembahasan kita yang bulan lalu Diperkirakan masih ada satu pertemuan lagi Baru secara keseluruhan Karania Metasuta ini selesai dibahas Ya baik, mohon host membolehkan saya share file Terima kasih Ya baik, sebelum kita membahas Mungkin kita bersama-sama dulu membaca sultanya Inilah yang seyogianya dilakukan oleh ia yang tangkas dalam hal-hal bermanfaat Untuk mewujudkan keadaan damai Ia seyogianya mampu, tulus, sungguh tulus, mudah dinasihati, lembut, dan tidak angkuh Merasa puas, mudah disokong, sedikit kesibukan, hidup bersahaja, indera tenang, cermat, tidak sembrono, tidak menggayuti keluarga Tak melakukan sesuatu sekecil apapun yang dapat dicela bijaksanaan lainnya Semoga bahagia dan aman pun terang Semoga semua makhluk hidup bahagia Makhluk hidup apapun adanya tanpa kecuali Yang tergerak ataupun yang kokoh Yang panjang ataupun yang besar Yang sedang, pendek, kecil, atau gemuk Yang tampak maupun yang tak tampak Yang berada jauh ataupun dekat Yang telah ada atau yang akan muncul Semoga semua makhluk hidup bahagia Ya, baik Itu yang sudah kita bahas Yang, ya, sampai di sana lah Kita sudah bahas Bulan lalu Ya, jadi kalau kita telusuri Ya, dari awal Ya, dari sutta ini Ya, pada awalnya Kita sudah tahu bahwa tujuan Pembabaran sutta dari Sambuda Ini adalah untuk melakukan parita Melakukan perlindungan terhadap para bikku Maksudnya itu melindungi para bikku Dari gangguan para dewata Di hutan tempat mereka Menjalankan kuasa atau bermeditasi Kemudian yang kedua Tujuan yang kedua adalah Tujuannya adalah untuk Sebagai Cara untuk bermeditasi Jadi pada bagian awal dari sutta ini Kita lihat bahwa Sambuda Ini dulu Membabarkan hal-hal yang perlu diperhatikan Sebelum melakukan meditasi metabawana Sebelum para bikku Mau mulai Belajar Mau mulai Memancarkan metab Kepada Semua makhluk hidup Terutama Makhluk-makhluk yang berada di Hutan tempat mereka Menjalankan kuasa Jadi Yang bagian awal Misalnya merasa puas Mudah disokong Kemudian sedikit kesibukan Hidup bersahaja Indera tenang Cermat Tidak sembrono Tidak menggayuti keluarga-keluarga Itu semua tujuannya itu Supaya para bikku bisa dengan tenang Untuk meditasi Demikian pula Kemudian Sambuda melanjutkan Pokoknya Tak melakukan Sesuatu Sekecil Apapun Yang dapat dicela Bijaksanawan Lainnya Kenapa? Karena kalau misalnya kita ada Melakukan Suatu kesalahan Kesalahan itu Akan selalu Teringat Pada saat kita Sedang berlatih meditasi Oleh karena itu Sambuda mengatakan Diusahakan Sekecil apapun Kesalahan itu Tidak dilakukan Tentu saja Bagi mereka yang Belum mencapai kesucian Itu Mungkin agak sulit Untuk dilakukan Tapi Diupayakan Seperti itu Kemudian Barulah Sambuda Memulai Dari syair yang ketiga Mengajak para bikku Untuk memancarkan Meta Jadi Semoga bahagia Dan aman Penderam Semoga semua Makhluk hidup Bahagia Kemudian Jadi Untuk tujuan Supaya Para bikku Bisa Memancarkan Meta Dengan baik Supaya bisa Memancarkan Meta Dengan penuh Konsentrasi Memancarkan Meta Dengan pikiran Yang tidak Kocarkacir Dengan pikiran Yang tenang Dengan batin Yang tenang Maka Sambuda Lebih merinci lagi Yang dimasukkan itu Memancarkan Meta Kepada semua Makhluk hidup Semua Makhluk hidup Itu Mencakup Apa saja Karena batin ini Sangat Ini Kalau Kita hanya Menyebutkan Atau kita Hanya Mengambil Objek Secara umum Begitu saja Batin ini Agak sulit Untuk Konsentrasi Batin ini Agak sulit Untuk Tidak lari Kesana Kemari Jadi oleh Karena itu Butuh Apa ya Butuh Kerincian Dari objek Tersebut Jadi misalnya Misalnya Kalau kita Melakukan Anak melatih Meditasi Anak panas hati Kalau kita Hanya mengetahui Secara Garis besar Secara kasar Saja Tentang nafas Itu Itu Seringkali Batin kita itu Sudah lari Suka lari Kesana Kemari Tapi kalau Misalnya kita Memperhatikan Yang detail Detail Dari nafas Kita Misalnya Kita Memperhatikan Detail Misalnya Oh saat ini Napasnya Seperti ini Pada detik Berikut Napas Seperti ini Jadi kita Seolah-olah itu Memperhatikan Dengan Seksama Yang Setiap Bagian Dari nafas Itu Maka Batin kita Itu Tidak akan Begitu mudah Untuk Lari Kesana Kemari Nah Demikian pula Dalam hal Ini Mengembangkan Meta ini Dalam latihan Meta Warnak Ini Jadi kalau Misalnya Yang dinamakan Makhluk hidup Itu Kalau Secara umum Saja kita Mengatakan Memancarkan Meta Kepada semua Makhluk hidup Mungkin Batin ini Masih mudah Sekali Lari Kesana Kemari Tapi Tapi kalau Misalnya Sudah Sangat Rinci Misalnya Makhluk Yang Seperti Apa Misalnya Dikatakan Bahwa Yang Tergerak Ataupun Yang Kokoh Maksudnya Itu Ada Makhluk hidup Yang Bawaannya Itu Suka Bergerak Kesani Kemari Tapi Ada Makhluk hidup Yang Hanya Lebih suka Diam Di tempat Saja Nah Tapi Menurut Buku komentar Bisa juga Ditaksirkan Sebagai Yang tergerak Ini Yang Yang Masih Memiliki Kotoran Batin Kemudian Yang Kokoh Itu Yang Kotoran Batin Itu Sudah Lenyap Jadi Bukan Hanya Memancarkan Meta Kepada Mereka Yang Belum Mencapai Kesucian Tapi Juga Memancarkan Meta Kepada Mereka Yang Sudah Mencapai Kesucian Bisa Ditafsirkan Seperti Ini Tapi Bisa Juga Ditafsirkan Bahwa Kita Memancarkan Meta Kepada Makhluk Yang Suka Bergerak Atau Yang Tidak Suka Bergerak Bisa Juga Begitu Kemudian Juga Memancarkan Meta Kepada Makhluk Yang Panjang Yang Besar Kemudian Yang Perawakannya Sedang Yang Pendek Yang Kecil Atau Gemuk Yang Panjang Misalnya Ular Naga Kemudian Yang Besar Misalnya Ikan Hiu Yang Besar Ikan Hiu Raksasa Di Samudera Mungkin Juga Dinosaurus Di Jaman Dulu Kemudian Yang Sedang Misalnya Gajah Kuda Kemudian Yang Pendek Misalnya Misalnya Yang Pendek Misalnya Kucing Yang Anjing Kemudian Yang Kecil Misalnya Serangga Kemudian Yang Gemuk Misalnya Kerang-kerang Yang ada Di Samudera Demikian Pula Terhadap Yang Tampak Maupun Yang Tak Tampak Yang Tampak Di Sini Bisa Juga Yang Yang Berada Di Depan Mata Kita Yang Berada Jauh Bisa Juga Yang Tampak Maksudnya Yang Tampak Di Sini Itu Adalah Yang Bisa Kelihatan Oleh Mata Biasa Lalu Yang Tampak Yang Tidak Kelihatan Oleh Mata Biasa Kemudian Yang Berada Jauh Ataupun Dekat Jauh Sama Dekat Ini Relatif Misalnya Yang Dekat Yang Berada Di Tubuh Kita Karena Tubuh Kita Ada Makhluk Hidup Kemudian Yang Itu Yang Dekat Yang Jauh Yang Di Luar Tubuh Kita Bisa Juga Yang Dekat Itu Adalah Yang Ini Yang Berada Di Masih Ada Dalam Lingkungan Rumah Kita Kemudian Yang Jauh Itu Adalah Di Luar Makhlu-makhlu Yang Berada Di Luar Lingkungan Rumah Kita Atau Yang Dekat Itu Bisa Juga Makhlu-makhlu Yang Berada Di Dalam Kampung Kita Misalnya Di Kelurahan Kita Yang Masih Berada Dalam Lingkup RT Kita Lalu Di Luar Lingkup RT Atau Di Luar Kampung Kita Itu Namanya Jauh Jadi Jauh Sama Dekat Ini Agak Relatif Tapi Prinsipnya Itu Tujuannya Itu Mencakup Semuanya Makhluk Itu Makhluk Yang Dipancarkan Kita Memancarkan Makhluk Yang Lengkap Yang Jauh Maupun Yang Dekat Kemudian Yang Telah Ada Atau Yang Akan Muncul Yang Telah Ada Misalnya Yang Yang Sudah Apa Yang Sudah Sudah Lahir Atau Yang Belum Lahir Coba Kita Lihat Ya Bisa Bisa Juga Yang Telah Ada Itu Ini Yang Apa Yang Sudah Mencapai Kesucian Ya Butawa Sambawesiwa Buta Itu Yang Telah Ada Sambawesiya Yang Akan Lahir Jadi Yang Telah Ada Itu Bisa Berarti Yang Sudah Mencapai Kesucian Ya Dan Mereka Walaupun Masih Hidup Tapi Tidak Akan Dilahirkan Lagi Kemudian Sambawesiwa Itu Yang Akan Lahir Maksud Itu Yang Masih Akan Mengalami Kelahiran Kembali Karena Mereka Belum Mengalami Belum Mencapai Tingkat Kesucian Yang Maling Tinggi Ya Bisa Juga Yang Telah Ada Maksud Itu Yang Sudah Yang Masih Ada Yang Sudah Lahir Yang Sudah Keluar Dari Rahim Ibunya Yang Sudah Keluar Dari Cangkang Telurnya Dan Lain Sebagainya Sedangkan Yang Akan Ada Yang Masih Berada Dalam Cangkang Telurnya Yang Masih Berada Di Dalam Rahim Ibunya Kemudian Yang Telah Ada Atau Yang Akan Muncul Pokoknya Semuanya Pokoknya Semuanya Tanpa Kecuali Itu Semuanya Kita Mengharapkan Mereka Semua Hidup Berbahagia Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Sakbe Sata Bawantu Sukitata Itu Yang Kita Sudah Bahas Sampai Bulan Lalu Bulan Lalu Kita Sudah Bahas Sampai Di Sini Untuk Hari Ini Untuk Malam Ini Kita Akan Lanjut Ke Syair Yang Keenam Mari Kita Bersama Sama Membacanya Dulu Tidak Menipu Satu Sama Lainnya Tidak Menghina Siapapun Dimanapun Tak Seyogianya Karena Marah Dan Benci Saling Mengharapkan Menderita Jadi Tidak Menipu Satu Sama Lainnya Mungkin Ini Tidak Perlu Dijelaskan Yang Menipu Ya Apa Meng Apa Ya Kalau Orang Jakarta Bilang Mengcipuain Kemudian Siapapun Dan Dimanapun Siapapun Disini Bisa Berarti Bahwa Entah Itu Kalau Di jaman Sambudha Masih Hidup Ya Entah Itu Dia Seorang Brahmana Dia Seorang Dari Kasta Satria Dia Seorang Dari Kasta Waisya Dia Dari Kasta Sudra Jadi Bukan Karena Dia Kastanya Tinggi Tidak Ditipu Lalu Kastanya Rendah Ditipu Atau Bukan Karena Apa Dia Seorang Pak Bajita Dia Seorang Yang Kepalanya Sudah Gunggul Pakai Juba Sehingga Oke Kepada Dia Saya Tidak Tipu Tapi Kepada Perumah Tangga Oke Boleh Saya Boleh Tipulah Ya Jadi Semuanya Tidak Boleh Entah Itu Dia Seorang Pak Bajita Atau Seorang Perumah Tangga Tidak Tidak Menipu Kemudian Apa Mungkin Ada Juga Saya Menipunya Tidak Juga Tidak Boleh Juga Jadi Entah Itu Mereka Yang Sedang Berbahagia Atau Mereka Yang Sedang Menderita Itu Semuanya Tidak Menipu Mereka Jadi Itu Yang Dimasukan Dengan Siapapun Kemudian Dimanapun Itu Adalah Bahwa Dimanapun Entah Itu Di rumah Setiri Di rumah Orang Atau Di Di Wihara Atau Di Tempat Lapangan Yang Terbuka Dimanapun Itu Kita Tidak Menipu Satu Sama Lainnya Kemudian Jadi Tidak Menipu Satu Sama Lainnya Tidak Menghina Siapapun Dan Dimanapun Menghina Di sini Jadi Dikatakan Ada Ada Berbagai Hal Yang Bisa Menjadi Landasan Bagi Kita Yang Bisa Menjadi Alasan Bagi Kita Untuk Menghina Pihak Lain Misalnya Dari Kelahirannya Saya Ini Kastanya Saya Kastanya Profesinya Saya Seorang Insinyur Saya Boleh Saja Menghina Mereka Yang Penyapu Jalan Atau Mereka Yang Pemulung Misalnya Atau Saya Seorang Yang Memiliki Berbagai Keterampilan Saya Menghina Mereka Yang Tidak Punya Keterampilan Saya Badannya Sehat Selama Pandemi Covid Ini Tidak Pernah Kena Sakit Lalu Saya Menghina Mereka Yang Sudah Pernah Kena Covid Saya Lebih Hebat Begitu Atau Saya Ini Mukanya Lebih Ganteng Mukanya Lebih Cantik Saya Menghina Mereka Yang Wajahnya Itu Jelek Misalnya Saya Ini Jarang Marah Saya Menghina Mereka Yang Masih Suka Marah Marah Masih Banyak Kotoran Batin Saya Ini Silahnya Bagus Jarang Melakukan Pelanggaran Saya Menghina Mereka Yang Sering Melakukan Pelanggaran Silah Itu Dikatakan Tidak Boleh Demikian Jadi Tidak Boleh Menghina Pihak Yang Lain Dengan Alasan Apapun Jadi Dimanapun Dan Siapapun Juga Jadi Itu Yang Dimaksudkan Jadi Tidak Menipu Satu Sama Lainnya Tidak Menghina Siapapun Dimanapun Kemudian Tak Seyogianya Karena Marah Dan Benci Saling Mengharapkan Menderita Jadi Di sini Ada dua istilah Marah Dan Benci Istilah Bahasa Palingnya Itu Biaro Sana Marah Di sini Maksudnya Itu Adalah Bahwa Dia ini Karena Timbul Dosa Timbul Kebencian Itu Dia Sudah Mengekspresikan Kebenciannya Itu Melalui Jasmani Maupun Ucapan Misalnya Marah Karena Marah Dia sudah Mulai Menonjok Orang Lalu Karena Marah Dia sudah Mengeluarkan Kata-kata Yang pedas Itu Yang Namanya Marah Kemudian Benci Itu Hanya Timbul Dalam Hati Saja Hanya Timbul Dalam Hati Jadi Belum Sampai Menonjok Orang Belum Sampai Mengeluarkan Kata-kata Yang pedas Atau Yang Meninggung Perasaan Yang Melukai Hati Jadi Pokoknya Entah Itu Karena Marah Atau Karena Benci Lalu Mengharapkan Pihak Lain Menderita Itu Tidak Boleh Dilakukan Itu Kira-kira Kemudian Kita Ke Syair Yang Berikut Bagaikan Sang Ibu Dengan Nyawa Melindungi Putra Tunggalnya Sendiri Demikian Pula Terhadap Semua Makhluk Hidup Gembangkanlah Pikiran Yang Tiada Hingga Jadi Bagaikan Seorang Ibu Yang Memperlakukan Putra Tunggalnya Sendiri Yaitu Memperlakukan Anak Yang Lahir Dari Rahimnya Sendiri Anak Anaknya Anak Kandungnya Sendiri Jadi Untuk Karena Begitu Sayang Sama Putra Tunggalnya Jadi Bukan Hanya Karena Ini Adalah Anak Kandungnya Sendiri Bukan Hanya Karena Ini Adalah Anak Yang Lahir Dari Rahimnya Sendiri Bahkan Itu Adalah Putra Tunggal Sehingga Tentu Saja Dia Seperti Ini Jadi Dia Sangat Menyayangi Anak Tunggalnya Itu Jadi Bahkan Dikatakan Dia Relak Dengan Nyawanya Untuk Melindungi Putranya Jangan Sampai Dilukai Jangan Sampai Terancam Hidupnya Hidup dari Putra Tunggalnya Ini Jadi Terhadap Semua Makhluk Hidup Seyogianya Seperti Seorang Ibu Yang Sangat Menyayangi Putra Tunggalnya Sendiri Yang Karena Begitu Sayangnya Terhadap Putra Tunggalnya Sendiri Berusaha Untuk Melindungi Putra Tunggalnya Itu Demikian Pula Terhadap Semua Makhluk Hidup Jadi Kembangkanlah Pikiran Yang Tiada Hingga Tiada Hingga Di sini Itu adalah Bahwa Kita Kembangkan Pikiran Yang penuh Dengan Cinta Kasih Kepada Semua Makhluk Hidup Tidak Ada Batasnya Kita Bukan Hanya Mengembangkan Pikiran Dengan Cinta Kasih Kepada Mereka Yang Ada Di Dalam Ruangan Ini Saja Hanya Yang Ada Dalam Batas Ruangan Ini Atau Hanya Yang Berada Dalam Batas Batas Lingkungan Wihara Saja Atau Mereka Yang Hanya Berada Dalam Batas Batas Di Kota Misalnya Samaringda Saja Atau Hanya Berada Di Kota Singkawang Saja Tidak Tapi Itu Semua Tidak Ada Batasnya Jadi Dikembangkan Keseluruh Arah Kepada Semua Makhluk Hidup Tanpa Kecuali Jadi Itu Yang Dimasukkan Dengan Demikian Pula Terhadap Semua Makhluk Hidup Kembangkannya Pikiran Yang Tiada Hingga Apari Manang Seringkali Kita tahu Meta Ini kan Termasuk Salah Satu Dari Empat Brahma Wihara Empat Kediaman Luhur Empat Kediaman Luhur Ini Meta Karuna Mudita Dan UPK UPK Di Sini Artinya Keseimbangan Batin Keseimbangan Batin Tentang UPK Ini Hati-hati Dia mempunyai Dua arti Satu Adalah Perasaan Metral Satu Lagi Adalah Keseimbangan Batin Yang Dimasukkan Dengan Perasaan Netral Itu Adalah Tidak Bahagia Juga Tidak Menderita Jadi Itu Adalah Perasaan 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 Yang Bukan Bahagia Juga Bukan Menderita Sedangkan Kalau Keseimbangan Batin Tidak Suka Maupun Tidak Benci Tidak Suka Maupun Tidak Menolak Itu Beda Kalau Suka Atau Menolak Itu Bukan Perasaan Itu Adalah Sikap Batin Itu Ada Loba Sama Dosa Suka Itu Loba Dosa Itu Adalah Penolakan Jadi Hati-hati Seringkali Di masyarakat Di kalangan Buddhis Di Indonesia Kedua Hal ini Dicampur Adukkan Jadi Sepertinya Itu Berbeda Jadi Kalau Yang Anda Di Dalam Empat Rahmah Hihara Itu Adalah Keseimbangan Batin Bukan Perasaan Netral Bukan Perasaan Netral Jadi Seringkali Empat Rahmah Hihara Ini Juga Seringkali Disebut Sebagai Empat Apa 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 Yang Tiada Hingga Begitu Kalau Bahasa Mandarinia Itu Si U Liang Sing U Liang Itu Liang Liang Itu Ukuran Jadi Empat Empat Kondisi Batin Yang Tidak Ada Batasnya Tidak Tidak Bisa Diukur Tidak Bisa Diukur Karena Dikembangkan Sangat Luas Jadi Empat Rahmah Hihara Juga Seringkali Disebut Sebagai Empat Apa Rimanya Empat Tak Terhingga Empat Empat Kondisi Batin Yang Tiada Hingganya Ya Baik Sekarang Kita Ke Syair Yang Ke Delapan Kita Membahas Ini Saja Dulu Untuk Yang Tunggu Ya Oke Ya Kita Bahas Syair Yang Kedelapan Gembangkalah Pikiran Cinta Kasih Yang Tiada Hingga Kesegenap Dunia Ke Atas Ke Bawah Kesamping Tiada Penghalang Tiada Benci Tiada Perseteruan Ya Kembangkalah Pikiran Cinta Kasih Yang Tiada Hingga Kesegenap Dunia Ya Sakbalokasming Sakbaloka Seluruh Dunia Istilah Dunia Di Dalam Agama Buda Ya Mempunyai Ini Apa Mempunyai Beberapa Makna Mempunyai Tiga Ya Jadi Ada yang Namanya Dunia Makhluk Hidup Ada yang Dunia Benda Mati Kalau Dunia Makhluk Hidup Itu Istilah Kerennya Itu Adalah Sakta Loka Sakta Itu Makhluk Hidup Loka Itu Dunia Sedangkan Dunia Benda Mati Itu Namanya Okasaloka Okasaloka Benda Mati Jadi Kalau Dunia Makhluk Hidup Ya Itu Semua Makhluk Hidup Ya Pokoknya Semua Makhluk Hidup Manusia Petak Kemudian Para Dewa Mereka Yang menghuni Neraka Binatang Dan lain Sebagainya Itu Yang namanya Dunia Makhluk Hidup Sedangkan Dunia Okasaloka Itu Adalah Dunia Benda Mati Dunia Benda Mati Misalnya Gunung Sungai Batu Batuan Kemudian Kayu Besi Dan lain Sebagainya Itu Adalah Dunia Apa Benda Mati Kemudian Ada Lagi Abisangkara Loka Abisangkara Loka Yaitu Dunia Yang Berkondisi Jadi Maksudnya Itu Semua Hal-hal Yang Berkondisi Yang Muncul Lenyap Sebetulnya Kalau Ini Secara Ketat Yang namanya Sataloka Sama Okasaloka Itu Semua Berkondisi Jadi Boleh Dikatakan Abisangkara Loka Itu Mencakup Sataloka Dan Okasaloka Jadi Penggunaan Istilah Ini Pengertian Loka Di Sini Bergantung Pada Konteks Jadi Untuk Konteks Disini Kita Harus Menafsirkan Memancarkan Meta Keseluruh Dunia Kesegenap Apa Memancarkan Meta Itu Kesegenap Dunia Segenap Dunia Disini Adalah Keseluruh Kesemua Makhluk Hidup Dunia Disini Adalah Semua Makhluk Hidup Kata Meta Disini Juga Dijelaskan Bahwa Kata Meta Itu Berasal Dari Kata Mitra Mungkin Kita Tidak Di Indonesia Tau Itu Adalah Mitra Saya Itu Adalah Teman Atau Rekan Saya Jadi Apa Yang Namanya Rekan Saya Teman Saya Biasanya Tentu Saja Yang Namanya Sahabat Kita Itu Kita Ini Apa Kita Mempunyai Sikap Yang Berbeda Terhadap Mereka Yaitu Bahwa Kita Karena Dia adalah Sahabat Kita Dia adalah Sahabat Yang Agrab Menurut saya Saya Mengharapkan Dia itu Selalu Bahagia Saya Mengharapkan Dia itu Selalu Berada Dalam Kondisi Yang Baik Dia Selalu Mendapatkan Hal-hal Yang Baik Dan Kalau Misalnya Dia Mengalami Hal-hal Yang Tidak Baik Saya Berusaha Untuk Melindungi Melindungi Dia Supaya Dia Tidak Mengalami Hal-hal Yang Tidak Baik Itu Yang Namanya Meta Jadi Kata Meta Berasal dari Kata Mitra Ya Baik Kita Sudah Membahas Dua Baris Yang Pertama Yaitu Kembangkalah Kembangkalah Pikiran Cinta Kasih Yang Tiada Hingga Kesegenap Dunia Ya Pikiran Di sini Itu Adalah Terjemahan Dari Kata Manasa Manasa Mana 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 Mano Mano Itu Juga Berarti Pikiran Sehingga Seringkali Dikatakan Kata Manusia Manusa Itu Dikatakan Adalah Makhluk Yang Memiliki Akal Pikiran Makhluk Yang Memiliki Akal Pikiran Itu Adalah Manusa Manusia Dari Kata Mano Manasa Oke Sekarang Kita Membahas Dua Baris Yang Terakhir Yaitu Kembangkalah Pikiran Cinta Kasih Jadi Yang Selain Yang Tiada Hingga Ke Sekeram Dunia Jadi Termasuk Juga Ke Atas Ke Bawah Ke Samping Tiada Penghalang Tiada Benci Tiada Perseturuan Ke Atas Ke Bawah Ke Samping Apa Maksudnya Ke Atas Atau Kita Kesamping Dulu Kesamping Kita Tahu Bahwa Ada Tiga Pada Rasanya Itu Alam Makhluk Hidup Kita Alam Makhluk Hidup Yang Ada Di Dunia Ini Bisa Dibagi Menjadi Tiga Kelompok Besar Satu Yang Berada Di Kamaloka Satu Adalah Kamaloka Lalu Rupa Loka Arupa Loka Kamaloka Adalah Makhluk Yang Masih Menyukai Masih Suka Menikmati Kesenangan Indriyawi Sedangkan Yang Berada Di Rupa Loka Itu Mereka Yang Sudah Tidak Menikmati Lagi Kesenangan Indriyawi Tapi Mereka Masih Memiliki Badan Halus Masih Memiliki Rupa Kemudian Arupa Loka Adalah Brahma Brahma Rupa Loka Juga Brahma Yang Tinggal Di Dalamnya Lalu Arupa Loka Adalah Brahma Brahma Yang Juga Sudah Tidak Menikmati Kesenangan Indriyawi Lagi Tapi Mereka Tidak Seperti Rupa Loka Yang Masih Makhluk Yang Ada Di Rupa Loka Yang Masih Memiliki Badan Halus Tapi Di Arupa Loka Mereka Sudah Tidak Sama Sekali Tidak Memiliki Badan Lagi Atau Materi Lagi Jadi Mereka Hanya Memiliki Batin Saja Jadi Kalau Dari Segi Tatarannya Begitu Kamaloka Berada Yang Paling Bawah Lalu Yang Di Tengah Rupa Loka Lalu Yang Di Atas Rupa Loka Dikatakan Ke Atas Ke Bawah Ke Samping Itu Dikatakan Ke Alam Rupa Rupa Loka Lalu Ke Bawah Ke Kamaloka Lalu Ke Atas Ke Arupa Loka Jadi Semua Makhluk Hidup Yang Kita Pancarkan Neta Itu Yang Kita Mencoba Untuk Memancarkan Neta Kepada Mereka Itu Mencakup Semuanya Mencakup Tiga Loka Mereka Yang Berada Di Kamaloka Berada Yang Mereka Yang Berada Di Rupa Loka Mereka Yang Berada Di Arupa Loka Ini Kira-kira Jadi Mereka Yang Berada Di Kamaloka Itu Ada Sebelas Alam Ada Empat Yang Kamaloka Yang Menderita Lalu Ada Tujuh Kamaloka Yang Bagus Misalnya Yang Menderita Misalnya Paling Bawah Itu Adalah Neraka Lalu Binatang Lalu Peta Lalu Asura Serangkan Kamaloka Bagus Itu Manusia Sama Enam Alam Dewa Enam Alam Dewa Itu Adalah Jatuh Maharajika Tawapinsa Tusita Yama Dan Lain Sebagainya Jadi Total Ada Tujuh Kamaloka Yang Bagus Kemudian Kalau Rupa Loka Ada 16 Alam Lalu Rupa Loka Ada 4 Alam Semua Makhluk Yang Tinggal Di Rupa Loka Maupun Arupa Loka Itu Disebut Sebagai Brahma Sebagai Brahma Ini Kira-kira Jadi Yang Paling Bawah Neraka Binatang Peta Dan Asura Itu 4 Alam Kamaloka Yang Menderita Kemudian Manusia Ditambah 6 Alam Dewa Yaitu Manusia Tambah Jatuh Maharadika Awatinsa Yama Dusita Mimana Rati Kemudian Para Nimita Wasawati Itu Disebut Sebagai Kamaloka Yang Hidupnya Itu Bahagia Manusia Dibandingkan Sama 4 Alam Yang Paling Rendah Itu Manusia Itu Relatif Bahagia Lebih Bahagia Dari Mereka Oleh Karena Itu Manusia Masuk Dalam Alam Bahagia Jadi Bersyukur Kita Saat Ini Terlahir Sebagai Manusia Kemudian Kemudian Neraka Pun Itu Yang Paling Rendah Itu Adalah Neraka Awichi Jadi Kalau Kita Mau Mengatakan Itu Yang Paling Alam Yang Kebawah Itu Bahkan Yang Sampai Ke Mereka Yang Menghuni Di Neraka Awichi Kemudian Kalau Yang Paling Atas Itu Kan Bagian Atas Itu Adalah Arupaloka Arupaloka Itu Pun Bisa Dibagi Menjadi Empat Tingkatan Yang Apa Yang Paling Rendah Itu Namanya Alam Arupaloka Yang Namanya Landasan Ruang Tak Terbatas Kemudian Yang Ketingkatan Yang Kedua Sedikit Di Atasnya Namanya Landasan Kesadaran Yang Tak Terbatas Kemudian Yang Ketiga Adalah Landasan Ketiadaan Fakta Batas Lalu Yang Keempat Ada Landasan Bukan Ada Persepsi Pun Bukan Tidak Persepsi Persepsi Di sini Itu Bisa Juga Diganti Dengan Kata Kesadaran Karena Yang Namanya Kesadaran Atau Cita Atau Winyana Itu Itu Selalu Mengandung Yang Namanya Sanya Atau Persepsi Jadi Kalau Tidak Ada Sanya Juga Berarti Tidak Ada Kesadaran Tidak Ada Kesadaran Juga Berarti Tidak Ada Sanya Walaupun Kedua Hal Itu Berbeda Tapi Keduanya Itu Selalu Hidup Berdampingan Sehingga Kalau Kita Menyebut Satu Yang Sanya Tidak 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 Satu Berarti Yang Lain Tidak Tidak Ada Tidak Dalam hal Ini Landasan Bukan Ada Persepsi Pun Bukan Tidak 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 Maksud Tidak Tidak yang kesararannya itu sangat halus, sangat lemah. Jadi apa yang dimasukkan, bukan ada persepsi pun bukan ada persepsi. Misalnya saya mempunyai secangkir air, saya punya secangkir air, lalu airnya itu saya buang. Saya tuangkan semuanya, lalu setelah itu saya bertanya, apakah di dalam gelas ini masih ada air atau tidak? Mungkin ada yang mengatakan, oh airnya sudah tidak ada lagi, karena kan ini airnya sudah dibuang. Tapi coba kita pakai tangan, dimasukkan ke dalam gelas, masih ada sedikit air. Jadi kondisi di mana airnya itu sedikit, airnya sangat sedikit, tinggal sedikit sekali, itu disebut bukan ada air pun bukan tidak ada air. Ini cara orang India mengekspresikan kondisi seperti itu. Jadi kondisi di mana bukan ada kesararan pun bukan tiada kesararan, berarti waktu itu mahluk yang berada di alam itu, kesararan itu sangat-sangat sedikit, sangat-sangat lemah, sangat-sangat halus. Jadi ini merupakan alam dari Arupaloka yang tertinggi. Jadi kalau secara keseluruhan dari tiga kelompok alam besar ini, yang paling rendah itu adalah neraka Awiji, yang paling tinggi itu adalah alam newasannya nasannya yatana bumi. Yaitu alam, landasan, bukan ada persepsi, pun bukan tiada persepsi. Jadi kita berusaha untuk memancarkan meta kebaran mereka yang berada di alam yang paling rendah, yang ada di neraka Awiji, sampai yang paling tinggi. Yaitu yang ada di alam Arupaloka, alam newasannya nasannya yatana bumi. Itu kira-kira maksudnya. Itu kira-kira arti dari kalimat, kembanggalah pikiran cinta kasih yang tiada hingga ke segenap dunia, ke atas, ke bawah, dan ke samping. Oke, saya pikir untuk kita sampai di sini dulu pembahasan kita tentang metasuta. Jadi kita tinggal menjelaskan baris yang terakhir, nanti bulan depan, kemudian masih ada syair yang ke sembilan, ke sembilan, kemudian dan terakhir ke sepuluh. Setelah itu sudah selesai. Jadi pembahasan kita tentang karania metasuta, tinggal satu kali lagi. Setelah itu baru nanti kita akan membahas tentang ratana sutta. Jadi mudah-mudahan dengan pembahasan tentang karania metasuta ini, nantinya itu setiap kali ketika kita membaca karania metasuta, kita bisa lebih menghayati apa yang kita baca. Kita bisa lebih menghayati makna dari parita yang kita baca. Karena karania metasuta itu merupakan sutta atau parita yang paling sering dibaca oleh umat Buddha di Indonesia dibandingkan parita-parita atau sutta-sutta lainnya pada saat kebaktian. Saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua semakin maju dalam jahat-sutta. Semoga semua mahu hidup berbahagia.